Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Hidapar Jadi di video hari ini, banyak banget ya yang komen di youtube aku Mereka tuh info bahwa mereka tuh tidak bisa nge-share link Shopee affiliate di real facebook Katanya tuh susah banget untuk nempedain linknya Nah aku bakalan kasih caranya yang super simple banget dan penjelasan secara detail supaya mudah dimengerti Jadi buat temen-temen yang pengen tau, boleh langsung aja simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Pertama, aku mau share dalam bentuk video ya Di real facebook sebenernya bisa share dalam bentuk foto dan bisa share dalam bentuk video Nah tapi aku mau share dalam bentuk video karena lebih oke aja gitu ya Dan lebih enak dilihat aja kalau dalam bentuk video Kita masuk ke chrome dan kita bakalan download dulu video produk Shopee Di chrome karena kalau kita downloadnya di aplikasi Shopee nya langsung itu gak bisa download ya Karena notif downloadnya tidak ada Jadi kita akan download lewat web Kita scroll dulu scroll-scroll ke bawah Produk apa yang pengen dipromosikan dan produk apa yang pengen didownload Kita coba outer ini Tunggu dulu lihat videonya apakah oke menurut kita atau enggak gitu ya kan Kita coba cari video yang lain ya Yang ada apa namanya Yang ada modelnya gitu loh guys Coba yang ini Penilaiannya 4,6 kita skip aja Aku biasanya kalau 4,6 aku skip ya Biasanya aku dari 4,7 guys Kita coba cari-cari lagi Coba kita lihat sandal ya 4,8 penilaiannya Dari segi video ini udah oke banget deh Aku mau download yang ini Diklik aja Nih caranya kalian klik videonya Terus nanti muncul titik 3 di sebelah kanan Diklik aja kemudian langsung aja di download Nah ini adalah cara Kalau misalkan kalian mau download video dari Shopee Next lagi Kalian lihat ini udah Shopee Mall ya Jadi dipastiin kalau misalkan kita nge-share produk dari toko ini Itu bakalan dapet komisi Penilaian juga udah oke banget Di 4,8 harga ramah di kantong ya Di 26.900 Kita tinggal ingetin tokonya aja Karena kita akan salin tautan Kenapa enggak salin tautan di web Karena disini tidak ada panahnya guys Jadi kita enggak bisa salin tautan di web Kita back dulu Terus langsung masuk ke Shopee Nah ini adalah aplikasi Shopee Kita bisa salin tautan disini Nah masuk ke Angola Official Shop Terus kita search ya Sandal Kita scroll-scroll ke bawah Sandal Nah ini adalah sandal yang tadi aku download videonya Yang harganya di 26.900 Video udah sama persis Produk juga udah sama Ini adalah Angola Official Yang tadi videonya aku download Kemudian disini ada panah ya Diklik aja Dan salin tautan Kita udah punya produknya Udah salin tautan juga Videonya juga udah ada Langsung menuju ke Facebook Nah target share linknya itu Kita akan nge-share di real ya Jadi disini kalian klik aja Real Real Facebook Kemudian buat real Masukin videonya Nah Nanti kalau misalkan musiknya pengen diganti Kalian bisa pilih audio Tambahkan musik Misal yang lagi nge-hits nih Yang DJ-DJ gini ya Nah itu bakalan langsung terganti secara otomatis Jadi gak usah kayak ngecilin dulu volume Sebelumnya itu gak usah Akan langsung terganti otomatis Kemudian klik selesai Untuk lagu-lagunya Kalian bisa pilih aja ya Yang mana yang pengen kalian Pakai lagunya Kalau misalkan mau Ditulis teks bisa Misalnya mau tulis apapun Disini bisa ya Misalnya harga murah Atau misalkan Mau dikasih caption apa Itu bisa Klik selanjutnya Nah Untuk memasukkan link Kalian bisa masukin linknya Di deskripsi Di deskripsi adalah tempat Untuk kita menempelkan link Misal Kalian tulis dulu caption Sandal 20 ribuan Nah Kalau udah kayak gini Kalian bisa tempel aja Link yang tadi Terus kalau misalkan Kalian mau kasih tagar Tinggal dikasih tagarnya aja Misalnya tagarnya Sandal murah Nih sandal wanita Terus misalkan Shopee Nah kayak gini Kalau misalkan udah Kalian tinggal Klik bagikan sekarang Nah itu adalah Cara Termudah Termudah Nge-share Video Di real facebook Jadi buat temen-temen Nge-share video Di real facebook itu Ditempelkannya Linknya di deskripsi Jadi biar bisa Diklik nantinya Kalau misalkan Yang gak bisa Nempelin link Misalnya di deskripsi Kadang kan gak muncul Nah itu berarti Akun kalian Kayak kena pelanggaran Gitu loh Jadi Biasanya kalau Yang sering banget Nge-share link-link Shopee affiliate Biasanya Biasanya terdeteksi Kena pelanggaran Jadi Di Apa ya Akunnya tuh Kayak gak bisa Nge-share sementara Di real Tapi nanti juga Bakalan bisa lagi Contoh akun aku Pernah juga kayak gitu ya Tapi dulu Nih Linknya udah ada Diklik aja Nah jadi Kalau misalkan Ada orang yang mau beli Terus dia kayak Klik linknya Itu langsung Bakalan dibawa Ke toko yang tadi Tautannya disalin Nah ini adalah Hasil tautan Yang disalin ya Dan udah bener ya Jadi langsung Dibawa ke tokonya Nah kurang lebih Seperti itu Penjelasannya Buat teman-teman Yang gak bisa Nge-share link Di real Biasanya kalian Terindikasi Nge-share spam Link-link Itu kan nanti Biasanya Terindikasinya spam ya Karena kebanyakan link Coba kalian Nge-share nya Di real facebook Itu random Misalnya kayak foto Kemudian video Kemudian foto lagi Seperti itu Jadi gak terdeteksi Sebagai Apa namanya Spam Karena kalian gak Selalu nge-share-nge-share link Dulu aku pernah Terdeteksi spam juga Karena Sehari tuh bisa Nge-share 5 kali 6 kali Jadi kayaknya Si facebook ini tuh Ngebaca Kita kan Nge-share yang Http Http Gitu kan Link shopee Affiliate Nah disangkanya Itu berbentuknya Spam gitu loh Link-link-link Kayak gitu Apalagi kan sekarang Banyak banget Affiliate-affiliate Yang nge-share di facebook Jadi berhati-hati juga Karena biasanya Itu terindikasinya Spam Jadi kalian gak bisa Nge-share di real facebook Seperti itu ya Cara share link Di real facebook Gampang banget Dan linknya juga Bisa di klik langsung Di realnya Oke guys Itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment Dan subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Bye bye